Memiliki rumah baru di kota Yogyakarta dengan 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, itulah sangat menarik sekali. Ikuti terus sampai selesai dan siapa tahu itu jadwal sahabat. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya, Rikaris, juaranya properti mewah. Kali ini ada di kota Madia, Yogyakarta, area Umbulharjo. Untuk akses lingkungannya seperti ini sahabat, jadi ada 8 unit, nah ini tinggal 1 unit terakhir dan siap huni. Apabila sahabat mencari yang siap huni, nah ini cocok banget. Jadi dekat kemana-mana untuk di kota Madia ya. Untuk akses jalan rayanya juga dekat sahabat tuh, depan tuh. Nah, selanjutnya sahabat, ini rumah yang ditawarkan. Dengan luasan tanah 105 dan bangunan 130 meter persegi, dengan dimensi depan kurang lebih 11 meter. Terdapat dua pintu depan, yaitu pagar ya. Yang pertama adalah di sisi sebelah kiri saya. Nah, sebelah kiri saya ini untuk area karpot. Karpotnya lebar, untuk kapasitas mobil yang besar pun juga udah masuk. Nah, keuntungan sendiri untuk townhouse ini adalah depannya bukan rumah. Nah, jadi apabila sahabat punya tamu, itu untuk area parkirnya juga banyak ya. Ini di depannya bisa dua juga gitu. Nah, selanjutnya sahabat, kita masuk akses pintu yang kedua. Jadi udah ada pagernya ya. Selanjutnya, sahabat, disini ada taman. Ya, sementara ini masih ditanamin rumput saja. Apabila sahabat menghendaki untuk di lantai, di floor, itu bisa banget nih sahabat ya. Tambah jadi teras depan gitu. Selanjutnya, di sisi kiri saya inilah pintu utama. Yaitu ada dua daun pintu yang lebar juga, sahabat nih. Oke. Ya, mari kita masuk ke dalam. Nah, ini ada beberapa perabot ya. Ini betulnya perabot toko, sahabat ya. Jadi punya toko juga, sahabat. Toko mebel. Nah, apabila sahabat nanti menghendaki untuk sama furnisnya, itu juga bisa. Tapi sementara ditawarkan 1,6M tanpa furnis ya. Jadi ini area ruang tamu dan ruang keluarganya di sisi disini, bisa. Jadi menjadi satu kesatuan, jadi plong, lebar. Ya, ini karena ada beberapa perabot saja, jadi terlihat agak sempit. Lumayan, sahabat ya. Ini ada lebar kurang lebih sampai 5 meter. Nah, untuk area ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke sisi belakang dahulu. Yang lurus dari area depan tuh, pintu depan tadi adalah dapur. Nah, di sini dapur tinggal tambahkan season set. Sudah cakep ya. Ini pakai sumber airnya air tanah. Sumur ya. Selanjutnya, di sisi belakang juga ada untuk sirkulasi udara sampai atas. Jadi terbuka ini, sahabat ya. Dan ini ada resapan air hujannya. Nah, di sisi sebelah kanan ini, dimanfaatkan untuk ruang cuci. Jadi kasih mesin cuci di sini. Air keran dari sini. Dan stop kontak ada di sini. Misalkan, sahabat mau membutuhkan untuk jemur, bisa tambahkan di sini ya. Tuh, jadi tetap tidak terlihat dari sisi tengah. Ataupun kalau memanfaatkan sini, masih bisa banget ya. Tapi ini alangkah baiknya dikasih gorden gitu. Ataupun dikasih kaca film gitu. Nah, itu akan lebih menjaga keindahan. Di dalam rumah sendiri ya. Nah, ini sahabat. Ini leluasa ya. Dan selanjutnya, ini memiliki 4 kamar tidur. Di lantai bawah, terdapat 1 kamar tidur. Nah, 1 kamar tidur itu ada di sini. Yaitu kamar mandi dalam. Jadi, ada 2 kamar, kamar mandi dalam. Ini tanpa cahaya lampu sudah terang ya. Oke. Untuk instalasi AC sudah disediakan. Dan ini kita lihat untuk area kamar mandinya. Nah, kamar mandinya juga lega sahabat ya. Ini bermain motif bata putih ya. Tapi ini menggunakan finishing yaitu keramik. Itu. Ini untuk water heater juga sudah disiapkan untuk instalasi. Jadi, shower di bawahnya ini. Ada waste towel juga. Nah, untuk kamar mandi dalam ada di sini dan satu di bawah dan satu di atas. Ya. Selanjutnya, untuk kamar mandi tamu, itu ada tersedia di sebelah tangga nih. Nih. Ini juga bisa digunakan untuk mandi. Karena tersedia untuk showernya. Hanya saja untuk kamar mandi luar, ini digunakan WC jongkok. Nah, selanjutnya sahabat. Ini ada pintu menghubung ke karpot. Ya. Menghubungkan ke karpot. Jadi, untuk aktivitas lebih banyak dari pintu sini sih sebetulnya. Bawah tangga masih bisa dibikin kabinet gitu ya. Lalu kita naik ke atas yuk. Nah, untuk di lantai atas ini ada tiga kamar tidur. Yang pertama ada di sini sahabat ya. Ini hampir sama dengan kamar utama di bawah. Jadi, kamar mandi dalam. Lebar juga ya. Untuk kamar mandi dalamnya, hanya saja di sini ada wardrobe-nya ya sahabat. Dan sementara pintunya masih satu ini. Ini nanti bisa ditambahkan pintu pasang gitu ya. Dari aluminium bisa, ataupun dari PVC gitu juga bisa. Dari kayu pun juga bisa. Nah, kamar mandinya tidak jauh beda dengan kamar mandi yang di bawah. Untuk instalasi water heater sudah disediakan juga. Baik. Selanjutnya, ada dua kamar lagi ya. Nih. Di ruang atas atau di lantai atas itu juga terdapat ruang keluarga sahabat. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kamar yang lebih senderung kecil. Sebetulnya bisa juga untuk gudang, itu juga bisa. Atau untuk ruang kantor, ruang baca, itu juga bisa di sini. Ya. Atau digunakan untuk kamar anak pun juga tidak masalah. Dan mendapatkan jendela semuanya. Oke. Selanjutnya, ini kamar yang terakhir sahabat ya. Nah. Nih. Seperti ini halnya ya. Sudah terang. Coba kita nyalakan, makin terang. Nah. Nih, kamar yang ketiga. Kamar mandi dalam. Jadi, ada tiga kamar tidur, kamar mandi dalam sahabat. Nih. Ya. Oke. Sama ya. Hanya saja tidak ada washtubel untuk kamar mandi yang di sini. Selanjutnya, sahabat. Ini dia yang dimaksud untuk ruang keluarga. Di lantai atas. Ya. Cukup lebar. Jadi, untuk dimanfaatkan, misalkan kumpul sampai 6 orang, 8 orang, itu juga masih bisa. Oke. Di sini tinggal tambahkan backdropnya. Nah. Yang terakhir, sahabat. Ini dia adalah balkon. Rumah ini menghadapnya ke timur ya. Jadi, dapat mentari pagi. Nah. Ini dia. Meskipun dekat dengan jalan raya, tapi tidak bising, sahabat ya. Dan depan ini ada kuliner. Ya. Untuk ke bank juga dekat. Ataupun ke Indomaret, Alphamart, dan minimarket lainnya. Itu juga dekat. Terlebih ke pasar tradisional. Itu juga dekat ya. Pasar Induk Giwangan. Silahkan, apabila tertarik, hubungi saya sekarang juga di 08-122-5788-876. Jadi, sahabat. Saya ulang kembali. Dengan luasan tanah 105 dan bangunan 130 dengan harga 1,6 M. Bisa nego dengan pemiliknya langsung. Dan ini unit yang terakhir dari 8 unit yang ada. Manfaatkan kesempatannya. Semoga bermanfaat dan salam sehat sukses selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.